Pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartato terkait ganti rugi sapi yang dimusnahkan karena terjangkit PMK sebesar 10 juta per ekor mendapat tanggapan dari Bupati Ponrogo. Bupati Ponrogo Sugirisan Coko mengaku belum menerima petunjuk teknis terkait pernyataan dari Menko tersebut sehingga saat ini PMK belum melakukan langkah apapun. Bupati berharap bahwa peternak yang mengalami kerugian akibat sapinya yang mati akibat terjangkit PMK bisa mendapatkan bantuan tersebut. Dimana saat ini jika sapi dilakukan sembelih paksa hanya dihargai 2 juta per ekornya. Ini dari Pak Erlangga sudah statement kalau akan diganti sapi yang mati diganti 10 juta memang kami dan Bupi Penur beberapa hari terus koordinasi untuk saling mendesak, untuk saling mengingatkan. Dan dem-dem itu segera muncul cukupnya biar kami bisa lakukan itu karena harus diskresi karena salah aturan tidak menemukan celah maka harus ada diskresi. Saya belum dapat surat tertulisnya. Termasuk sapi yang dimusnahkan itu sapi yang dipotong paksa. Makanya jumlah-jumlahnya seperti apa karena aturan kalau depopolisasi kan dimusnahkan berarti dapat ganti. Itu sapi sehat dalam aturan tapi sakit tidak dapat. Ini kan tidak adil makanya kami ingin yang meninggal, yang mati, yang dimusnahkan. Kriteria itu seperti apa saya belum dapat salat tertulis. Salat tertulis kami laksanakan segala. Kondisi PMK di Ponrogo belum juga menurun. Setiap hari masih banyak sapi yang mati akibat terjangkit PMK. Peternak hanya bisa berharap kepada pemerintah akan kebijakan bantuan sosial maupun penanganan PMK secara serius. Ega, Patria, JTV, Ponrogo